Seorang oknum guru ngaji bernama A.F. Sapudin atau AS melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap belasan muridnya, ia diketahui telah melakukan perbuatan cabul terhadap 17 muridnya yang selama ini belajar di rumah tersangka, terungkapnya perbuatan keji tersebut berawal dari laporan seorang korban kepada orang tuanya. Korban mengaku telah diruda paksa oleh tersangka, atas pengakuan tersebut, orang tua korban kemudian menanyakan hal itu kepada orang tua lain yang anaknya belajar di rumah tersangka, dari hasil pertemuan para orang tua itu, diketahuilah bahwa terdapat korban lain yang diperlakukan keji oleh AS. Orang tua tersebut kemudian melapor ke kami atas perbuatan cabul yang dilakukan oknum guru Homes Choling tersebut. Ujar Kasat Reskrim Polres Garut, Polda Jabar, AKP Deni Nur Cahyadi, dalam gelar perkara Dima Polres Garut, Kamis, 1 Juni 2023, ia menuturkan, berdasarkan laporan tersebut kemudian pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan, lalu menetapkan AP sebagai tersangka. Tersangka diketahui sudah mengajar sejak tahun 2022 di rumahnya sendiri dan perbuatan kejinya itu dilakukan di tempat yang sama, kami mengamankan AS di wilayah Samarang pada Jumat kemarin. Ungkapnya, AKP Deni menjelaskan, pihaknya. Saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, untuk mengetahui apakah tersangka AS melakukan sodomi terhadap para korban. Selain itu, penyidik juga menurutnya tengah menunggu hasil visum para korban. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!